Badan Legislasi DPRR meminta stakeholder terkait memberikan masukan mengenai rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dalam sosialisasi prolegnas prioritas tahun 2019 yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Ditemui usai sosialisasi prolegnas rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2019 di kantor Gubernur Jawa Timur baru-baru ini, anggota Badan Legislasi Henry Yoso Diningrat menjelaskan ada permasalahan yang menjadikan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim bertentangan dengan Undang-Undang TNI, di mana dalam waktu yang sama seorang hakim tidak boleh menjabat sebagai anggota TNI atau Polri, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, Balik ingin memperoleh masukan terkait hal tersebut, terutama terkait hakim militer. Banyak hal yang bertabrakan, di antara lain dia bertabrakan dengan Undang-Undang tentang TNI sendiri, pada waktu yang sama seorang hakim tidak boleh menjabat sebagai anggota TNI, begitu juga pada waktu yang sama seorang anggota TNI tidak boleh menjabat sebagai hakim, tapi bagaimana dengan hakim militer, itu yang saya tanyakan. Anggota Badan Legislasi Hamdani menyampaikan dalam membuat Undang-Undang diperlukan kajian-kajian faktual dengan mengundang perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Hamdani menyampaikan dari rapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur diperoleh aspirasi terkait rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, disamping adanya masukan terkait disharmoni antara Undang-Undang dan PERDA. Tadi kita rapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka menyampaikan tentang ada beberapa keluhan ya, kaitannya dengan hakim, kemudian juga masalah ada tumpang tindih PERDA yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.